Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin Jonathan So, buat kalian yang udah klik video ini, selamat datang di Youtube channel gue Oke, sebelum kalian nonton video ini lebih jauh Buat kalian yang mau berpartisipasi untuk membantu Youtube channel gue mencapai angka 4000 subscriber Caranya gampang, but ya Kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah video yang kalian tonton Dan jangan lupa gue mau ngingetin Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian tinggalkan tombol like ya Tapi kalau misalnya kalian kurang suka, ya kalian juga boleh untuk klik tombol unlike Jadi bebas ya teman-teman ya So, sebelum gue bahas mengenai apa yang pengen gue bahas Yaitu tentang event terbaru Gue juga pengen informasiin, jadi ada beberapa viewers yang nanyain ke gue Caranya untuk download game ini di mana Dan juga kalau gak salah itu cara top upnya kayak gimana Oke, yang pertama link download Nah, link download ini gue downloadnya di playstore Dan nama gamenya bukan Naruto in the legend Tapi samurai new era Nanti bakalan gue update di kolom deskripsi Dan untuk top up kalian tinggal klik aja ya Tombol go Nanti bakalan gue tunjukin Kalian tinggal aja klik tombol gold disini Tambah Kalian bebas mau top up berapa ya 60 gold sampai 24 ribu gold Bebas Disini kalau misalnya kalian mau top up 60 gold Kalian tinggal klik aja Nanti disini ada pilihan untuk paymentnya Ada google pay, ada paypal global, visa and mastercard global, local credit card Nah disini untuk google paynya itu udah gak bisa teman-teman kalau di gue Jadi kalian tinggal klik aja yang visa atau mastercard itu yang menurut gue pasti kalian punya lah teman-teman Oke, dan untuk video kali ini gue akan membahas mengenai event Ya manakah? Flowers Ini adalah event yang menurut gue cukup menarik Karena disini kita bakalan dikasih hadiah gratis but gratisan ya Cuman login doang 5 hari Dapet ninja sword scroll pick ya Jadi ini kita bebas milinya Dapet 1000 diamond Dapet misterius summon scroll ya 2 biji Ini harganya mahal teman-teman Dan susah nyarinya Nah Lanjut disini juga ada prison flowers Nah ini adalah event bakar diamond Eh sorry bukan diamond Tapi disini nyebutnya gold Gue udah kebiasaan ngomong diamond soalnya Disini event bakar gold Jadi kalian bisa ngedapetin Guy Simon ya Ini secara cuma-cuma Bukan fragment Jadi langsung dapet hero nya Disini juga ada fragment class S ninja sword Kemudian juga ada gara ya Untuk triple S nya Dan juga dapet fragment class SS ninja sword Dapet juga maxman Ini juga bagus banget ya Terus juga ada juga ya Class S ninja sword Jadi cukup banyak Nah disini juga ada fragment Untuk QB shard nya Dan juga bisa dapetin QB Ini biasanya digunain Untuk nukerin Hero triple S Di event exchange ya teman-teman ya Dan juga ada Hadiah-hadiah lainnya Nah disini selain kalian ngebakar diamond Kalian juga bakal dapet achievement reward nya Kalau misalnya kalian bakar sampai 300 kali ya Kalian bisa dapetin Kaguya teman-teman Gila ya Kaguya lu bayangin Dan juga kalau misalnya 120 Kalian juga bisa dapet Deidara Ini buat team bleeding Cocok banget Kalian bakar sampai 80 Dapet Deidara guys Lanjut untuk di event berikutnya Disini ada Yamanaka Flowers ya Kalian tinggal top up Nah ini nanti kalian dapetin Narcissus nya Dan juga dapetin Corepsis nya Nah itu buat apa bang Itu buat Dituker teman-teman Nah ini Untuk blossom exchange nya Jadi kalian dapetin bunga-bunganya Ini dari top up ya teman-teman ya Tapi juga Setau gue Ini deh Apa namanya Mana tadi Kalau misalnya kalian top up Itu juga lebih menguntungkan gitu Karena disini Untuk setiap kali kalian Top up 5 dollar Kalian dapet 1 Kalau misalnya 30 dollar Kalian dapet yang ungu ya Jadi perbedaannya cukup jauh 5 dollar sama 30 dollar Oke Untuk flower gift nya Disini event nya Seperti biasa Overall game spending Ini sebenarnya cocok buat kalian Yang mungkin Bakalan kalian bakar Di 20 ribu diamond Kalian bakalan dapet SS Tapi kalau misalnya di 50 ribu Juga oke Kalian dapet QB Nah Cara spending game nya itu Yang baik dan benar Gimana Kalau misalnya kalian udah di 50 ribu Ya kalian bantai di present followers Bakalan lebih untung teman-teman Hoki-hoki kalian dapet QB Jadi kalian bisa dapet 2 QB ya teman-teman ya Itu pun kalau hoki Oke Terus disini juga ada event ya Event terbaru Udah di update Jadi ada Sasuke Eagle Terus juga ada Sasori Ada juga Kona Nah ini ada 3 hero Yang lagi OP-OP nya Gue bakalan coba yang Sasuke Eagle Eh enggak 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 Gue bakalan Conan sih Gue butuh Conan sebenarnya teman-teman Oke enggak dapet Coba kalau di QB tuh dapetnya apa ya Gue enggak pernah di QB teman-teman Oke Kalau di QB kalian bisa dapet QB Dapet Kurenai Dapet Gara S dapet Chiyo Dapet Kakashi Disini gue lebih prefer ke Chiyo sih sebenarnya Kalau untuk S nya Kalau untuk di Conan Kalian bisa dapet Qurenai Dapet Temari Dapet Gara Dapet Hinata Gue lebih prefer dapet Hinata disini ya teman-teman ya Kalau disini kalian dapet Kang Kuro Dapet Qurenai lagi Gara dan Li Kalian disini lebih baik Kang Kuro Untuk di awal-awal Karena tankernya sakit Bet sakit dan tebel Kalau untuk disini Kalian bisa dapet Oke Shikamaru ini best single damage Terus juga ada Sasuke juga Ada Li Dan juga ada Kakashi Gue disini lebih prefer Dua sih teman-teman Ada Shikamaru dan juga Sasuke Ada KZ Road Ini event yang cukup menarik Karena disini akan ada Update terbaru Kayaknya akan ada Awaken Untuk update beberapa minggu ke depan Disini juga ada adjustment event Kalian tinggal kelarin aja Semua dungeon yang ada Semua misi kalian bakalan dapet itu Ada overall top up gift ya Kalian disini juga top up top up Ninja reward seperti biasa Ini pokoknya Untuk top up lah teman-teman Nah ini event yang cukup menarik juga Ini kita bakalan dapet Sebuah apa ya Event marking over tracer Jadi kalau misalnya kita snatch Kali 10 Gue contohin Oke disini kalian bakalan dapet Sebuah ini tuh run ya Gue sebutnya run Jadi kalian snatch sampe Beberapa kali Itu dapet achievement teman-teman Gue sih lebih nunggu untuk di 500 Sekarang gue Ada berapa ya snatchnya ya Ada sekitar 200 teman-teman Jadi gue masih nunggu Masih nunggu sampe 500 Oke disini ada mark reset Jadi ini lebih ke arah Ini kalian Kalau misalnya kalian klik ini Kalian select Ini gue langsung uji coba aja Nah ini bisa kalian tingkatin teman-teman Ini bisa kalian tingkatin ya Caranya kayak gimana Kalian tinggal klik aja disini Nah Itu dia bakalan berubah ya Akan kalian tingkatin ke Apa namanya Attribute yang berbeda Kalian mau yang seperti apa Kalian tinggal swap aja Disini lebih baik yang Yang mana ya Yang bawah sih Nah jadi kalian bisa exchange Attribute ya teman-teman ya Disini ada value pack Kalian tinggal gacha Gacha-gacha Ada discount gift pack juga Oke sekarang udah ninja sword Conquest ya Jadi jangan lupa Buat teman-teman kalian Yang satu guild Kabarin Jangan lupa nyerang Disini juga ada battle Kejuaraannya juga Teman-teman ya Ini kita bu menang lagi Gila bu Ini udah dewa teman-teman Oke Mungkin sampai situ aja dulu Untuk videonya singkat aja Gue bahas tentang event terbaru Ya ini event yang cukup menarik Karena disini kalian bisa dapet Guy Simon Ini kita lihat dulu Untuk skill-skillnya ya Oke jadi bakalan menyerang 110% attack Ke all enemies Ke semuanya Dan juga akan memberikan 50% Reduce heal ya Jadi akan dikurangin Sebesar 50% Ini akan berlangsung Selama 3 turn ya teman-teman Hilang reduksinya itu Meridas Sebanyak Heal yang diterima Oke Untuk di pasifnya Ini dia normal attack Meningkatkan damage Dari target Sebesar 35% Dan akan berlaku Selama 2 turn Hmm Ingress the damage Taken by the target 35% Berarti Kalau Dia Lebih Bener-bener Lebih ke tank sih Ditaruh di depan sih Kalau menurut gue Lebih cocok Untuk pasifnya Increase basic attack 40% Normal attack Memiliki 50% chance Untuk Oke 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 Jadi Dia lebih cocok Di combo Sama Sasuke Tapi Affinity Nya Nggak ada Sasuke Tengah-tengah Agen ini Gue masih kurang Paham Karena disini Normal attack Ada 50% chance Untuk Merender Susano Sasuke Perform Dari Pinter attack Nanti Kita bakal Lihat Susano Sasuke Normal attack Improve your skill Damage 10% Dan akan Stuck Selama 5 Kali Teman-teman Oke Oke Sebelum gue lanjut Gue bakalan Lihat dulu Untuk Di Sasuke Susano Kita lihat Mana Oh iya Bener Jadi dia Apa Emang Kombonya itu Dari Guy Teman-teman Untuk Di Pasif Keduanya Oke Oke Jadi Kalau misalnya Kalian punya Sasuke Susano Kalian juga Harus Nyari Guy Biar Lebih Aktif Untuk Pasif Oke Lanjut Mana Tadi Kayak Menaka Kita Kesini Untuk Gara Ini gue Udah Bahas Teman-teman Gara Ini sebenarnya Cukup Bagus Cuman Kalau Udah Ada Si Siapa Namanya Gue Lupa Yang Baru Itu Itu Udah Kurang Bagus Jadi Gue Kalian Bisa Lihat Aja Pembahasan Gue Mengenai Gara Di video Sebelumnya Nah Disini Gue Bakal Coba Review Max Untuk Skill 1 Yang Aktif Dia Memberikan 230% Attack Ke Single Enemy Dengan 100% Chance To Attach Atau Shield Effect Nah Shield Ini Merender Target Untuk Menggunakan Skill Teman-teman Jadi Lebih Ke Di Buffer Attach 14% Lifesteal Effect Oke Increase Basic Oh Shit Man Ada Death Break Nya Oke Ini Bikin Sakit Increase Basic Rate 20% Dan Dia Single Target Pasif Terakhir When you And your Artemates Give a critical hit To Enemy Gaining 50% Of Chakra Oke Jadi Kalau Ini Lebih Cocok Mainnya Ke Critical Makanya Affinity Nya Itu Hero Critical Ada Conan Ada Sagi Naruto Juga Ada Uchi Haitachi Oke Sampai Sini 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 Privilege Kalian Tinggal Top Up Sini Teman Sini Top Up Sini 15 Dolar Kalian Bakalan Dapat Permanen Pas Seumur Hidup Kalian Dan Dapat 200 Gold Setiap Harinya Oke Sini Sini Dulu Untuk Videonya Semoga Bermanfaat Bermanfaat Kalau Misalnya Kalian Ada Yang Kurang Mengerti Tentang Game Ini Kalian Tinggal Letak Di kolom Komentar Kalian Sini Sampai Jumpa Di di next video bye bye teman teman